Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Sahabat-sahabat aswajah seluruh subscriber Rafamdi channel dimanapun berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya Mau firahnya memberikan kelancaran rejeki kepada kita semua amin Allahumma amin Baik saya akan melanjutkan part 3 dari jejak digital kebohongan atau kedustaan ustadz-ustadz wahabi Kali ini yang akan saya bahas adalah beberapa ustadz diantaranya ustadz Zainal Abidin Dan ustadz Abu Haidar As Sundawi yang telah berbohong atas nama ulamak Bahkan atas nama ulamaknya sendiri yaitu Imam Ibnu Bas Rahimahullah Baik mari kita mulai dari ustadz Zainal Abidin LCMA Silahkan Pak Zainal Abidin Pak Zainal Abidin Kebohongan Anda itu mengatasnamakan Imam Nawawi Kalau Anda memang ingin memperkuat tuduhan Anda bahwa mengusap wajah setelah berdoa atau setelah sholat Itu adalah salah Tidak usah bawa-bawa Imam Nawawi lah Pak Zainal Abidin Baik mari kita bongkar kebohongan ustadz Zainal Abidin ini Dengan kitabnya Imam Nawawi sendiri Ingat ini kitabnya Imam Nawawi Silahkan buka atau persiapkan kitab Majmu' dan kitab Al-Adkar Karangan Imam Nawawi Di dalam kitab Majmu'nya beliau menjelaskan Wamin Adabid Do'ai termasuk adab tatakrama dari berdoa Kaunuhu fil aukoti Yaitu doa dilaksanakan di waktu-waktu wal amakini dan tempat-tempat wal ahwali dan keadaan asyarifah yang mulia Jangan berdoa sembarangan maksudnya Kemudian juga Termasuk adab doa adalah Istiqbalul Qiblah Menghadap ke Qiblat Yang ketiga Yang ketiga Termasuk adab doa itu adalah Mengangkat kedua tangan Selanjutnya ini Poinnya Mengusap wajah setelah selesainya berdoa Pak Zainal Abidin Ini Imam Nawawi yang menjelaskan Kok Anda bilang Imam Nawawi menganggap Gimana sih Pak Bidin Nah sekarang di dalam kitab Al-Adkar Yang menyatakan bahwa Nabi ketika selesai solat itu pernah mengusap wajahnya Tetapi oleh Pak Zainal Abidin lagi-lagi katanya Imam Nawawi menganggap Bid'ah Rasul apabila selesai solatnya Bagaimana Maka Rasul itu mengusap Keningnya ini Dengan tangan kanannya Pak Zainal Abidin Gimana Anda ini Pak Zainal Abidin Kok berbohong atas nama Imam Nawawi Ini kitab Imam Nawawi yang menjelaskan Rasul ketika selesai solat Itu mengusap keningnya Pak Zainal Abidin Gimana sih Nah teman-teman Masih tetap Ustadz Zainal Abidin Dia lagi-lagi berbohong atas nama ulama Ulama itu bernama Ibnu Hajar Al-Ashkulani Seorang ulama yang sudah bergelar Al-Hafid Yang mensyarah kitab Soheh Bukhari Mari kita dengarkan Apa kebohongan Ustadz Zainal Abidin atas nama Ibnu Hajar Al-Ashkulani ini Ada kebiasaan yang dilakukan oleh wajah-wajah Hal ini dipersoalkan oleh wala Karena berpertangan dengan jari Di dalam kitab papun barinya Nah untuk mengetahui apakah Pak Zainal Abidin LCMA ini berbohong Atas nama Ibnu Hajar Al-Ashqolani dalam kitabnya Fathul Bari Yang kata beliau itu membidahkan praktek imsak yang ada di Indonesia ini Maka kita harus membuka kitab Fathul Bari Karangan Ibnu Hajar Al-Ashqolani Mari kita buka Ternyata Pak Zainal Abidin itu boong Di Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Ashqolani ini Ada bab namanya Babu Qadrikambaynas sahur wa sholatil faj Ada bab berapa kira-kira berhentinya Rasulullah Antara makan sahurnya selesainya makan sahur Dengan sholat-sholat fajar Nah hadis ini Jadi Syed bin Sabit ini pernah sahur dengan Rasulullah SAW kemudian setelah sahur langsung berdiri untuk sholat Kultu kemudian Anas ini bertanya terhadap Syed Berapa jarak antara Adhan dan sahurnya Rasulullah Kemudian Syed ini menjawab 50 ayat Nah kata-kata tersebut oleh Ibnu Hajar Al-Ashqolani malah disarah Yang dimaksud dengan 50 ayat antara Adhan dan sahurnya Rasulullah itu apa maksudnya Maksudnya adalah Takdirul zaman perkiraan masa tenggang Allah di taruh kafihil aklah Yang mana disitu Rasulullah sudah meninggalkan makan Rasul sudah tidak makan Di antara waktu jedanya itu Artinya Rasul sudah mulai berhenti makan sebelum waktu sholat subuh Taroka bisaturika ini ya Jadi kalau Pak Bidin ini bilang bahwa Ibnu Hajar itu membidahkan Bahkan menganggap bid'amung karo Berarti bohong Sampian Pak Zainal Abidin Jangan bohong ya Dosa Nah ini lagi Pak Abu Hajar ini Gak tanggung-tanggung Imam Shafi'i yang dijadikan objek kebohongan Untuk membuktikannya ya Kita buka kitabnya Imam Shafi'i Al-Um itu Andaikan orang Wahhabi itu pinter baca kitab Mesti ditinggalkan ustad-ustad yang bohong-pembohong Pedusta seperti itu sudah Sayangnya mereka gak tahu apa-apa Sehingga apa yang keluar dari mulut ustadnya dianggap adalah Kebenaran Silahkan buka di just 2 itu Halaman 645 Nah itu itu Wauhibu Kata Imam Shafi'i Saya senang Laukuri Ain Dal Qabri Apabila di kuburan itu dibacakan Al-Quran Wadu'ya Lilmaiti Setelah itu didoakan terhadap mayid Itu bro Eh Pak ya Pak Haidar Abu Haidar Imam Shafi'i malah senang Kok Anda itu mengatakan Imam Shafi'i mengingkari Keras lagi Jangan bohong lah Wak Dosa Wak Nah selanjutnya Pak Abu Haidar ini lagi Ini lagi Pak Abu Haidar Berbohong atas nama ulama'nya sendiri Yaitu Imam Ibn Ubas Ayo kita dengarkan Untuk teman-teman wabi seharusnya Sudah banyak diungkapkan kebohongannya Dia tergerak pikirannya untuk membuktikannya Sekarang coba buktikan Buka fatwanya Imam Ibn Ubas Benarkah Ibn Ubas bilang seperti itu Ternyata setelah Ibn Ubas itu Ditanya tentang apakah bumi itu Bulat atau terhampar Maka jawaban Ibn Ubas yang katanya ini adalah Ijma'nya ahli ilmu Bumi ternyata berbentuk seperti bola Bahkan kata Ibn Ubas Ibn Ubas dan jama'ah dari ulama' ini Menganggap ini sudah ijma' bahwa bumi adalah bulat Ya bulat Cuman diatasnya seakan-akan terbentang Kenapa? Karena sesuatu yang besar Kata Ibn Ubas Apabila dibentangkan Maka akan mempunyai permukaan yang sangat luas Begitu kata Ibn Ubas Jadi Bohong lagi Yang namanya Pak Abu Haidar As Sundawi ini ya Nah seharusnya Orang-orang wahabi jama'ahnya ini Mau mengkaji lah Benarkah ustad-ustad mereka itu pembohong atau tidak? Kalau mereka itu pinter Tapi ya Gitulah Nekankah selamat menikmati